Resiskus Manarimus Resiskus Manarimus Resiskus Manarimus Karena dia tinggal di kota Asisi Resiskus Asisi itu ibunya bernama Dona Pesela Sedangkan ayahnya Betro Bernando Dia adalah orang yang sangat kaya raya Nah, waktu itu Resiskus Asisi itu Waktu mudanya Supaya cuma murah-murah Pesta-pesta sama teman-temannya yang kaya Karena dia Nah, kemudian 20 tahun Resiskus Asisi itu Ikut berperang Dan di saat perang Dia ketangkep dan masuk ke penjaran Selama setahun Kemudian Kemudian Pransipus Asisi itu sakit Nah, sakit itu dalam mimpinya dia Apa? Dibilang gini Untuk selalu apa? Bukan untuk melayani Bukan sebagai tuan Tetapi sebagai pelayan Nah, kemudian Pransipus Asisi itu Terus hidupnya dekat dengan Tuhan Nah, ketika itu dia Berikut ke gereja Dan ketika gereja dia berdoa Dan ketika berdoa dia mendengar Bahwa dia suruh memperbaiki Gerejanya yang hampir robo Suara itu Selalu itu Jualnya gitu Kemudian Pransipus Asisi Menjual Apa? Kain-kain orang tuanya Dijual untuk membuat gereja Dan juga memberikannya kepada Kubur-kubur orang-orang kudus Kemudian dia pergi ke Roma Kemudian dia menjadi Biarawan Nah, setelah itu Ayahnya mendengar Kalau Pransipus disitu Terus ayahnya Pransipus itu marah Akhirnya apa? Mengajak Bersul untuk pulang Kemudian Pransipus tidak mau pulang Tetapi dia Malah memberikan bajunya itu Melepas bajunya itu Dikasihkan ke ayahnya Kemudian Ayahnya sangat marah Dan dia mengacam kini Kalau kamu gak pulang Pransipus Nanti kamu gak akan Saya kasih warisannya Atau harta ayahnya Tetapi Pransipus asisi tetap Dia gak mau pulang Tetapi dia Menjadi biarawan Dan menjadi taat Sama Tuhan Nah, setelah itu Di umur 45 tahun Pransipus asisi itu meninggal Dan setelah meninggal Dia itu apa? Ada tanda stigma Yaitu seperti Tuhan harus disalih itu Tanahnya ada Bumbang takutnya Dan setelah itu Setiap tanggal 4 Oktober Kita peringati Sebagai hari Satu Pransipus asisi Itu sebagai Bapak apa? Teladan Dia sebagai taat Sebagai Terima kasih telah menonton!